Istana Pulau S, Jilip 24 Maya Sumoy Han Ki tergagap saking bingungnya melihat Sumoy-nya telah menjadi Panglima Besar Manchu. Kau, kau seorang Panglima Manchu? Airh, Su Heng. Kiranya engkau orangnya yang mengamuk dan membinasakan pasukan Manchu. Ah, Su Heng, mana mungkin ini? Engkau membantu bangsa Yuchen? Bangsa yang telah mengakibatkan kehancuran hitam. Su Heng. Diam Hon Ki membentak marah lalu bangkit berdiri. Maya, tidak ku sangka bahwa engkau begitu merendahkan diri menjadi kaki tangan Manchu. Lihat, aku masih orang biasa, aku bukan prajurit Yuchen. Kalau aku memusuhi orang Manchu, hal itu adalah karena urusan pribadi, aku, aku pun sudah menyesal sekarang. Akan tetapi engkau, ahaha, engkau mabok akan kedudukan dan kemuliaan, ya? Nah, sekarang engkau menjadi Panglima Besar Manchu, aku sudah banyak membunuh orang-orangmu, engkau mau apa? Mau menangkapku? Membunuhku? Su Heng. Maya bangkit pula berdiri dan mukanya pucat sekali. Su Heng, mengapa engkau berkata seperti itu kepadaku? Su Heng, begitu bencikah engkau kepadaku? Aku, aku bukan gila kedudukan. Aku, aku bergabung dengan kerajaan Manchu untuk membangun kembali kitan yang telah hancur, untuk dapat membalas sakit hati orang tua terhadap Yuchen, Mongol dan Sang. Kalau hanya seorang diri, mana mungkin aku dapat membalas? Su Heng. Ayah bundaku dan kerajaan mereka hancur oleh Yuchen dan Sang, sedangkan bibimu tiara hitam tewas di tangan orang Mongol. Su Heng, marilah engkau pergi bersamaku menghadap Raja Manchu. Perbuatanmu hari ini tentu akan dimaafkan, mari kita berjuang bahu-membahu untuk membalas dendam keluarga, menegakkan cita-cita, Su Heng. Hang Ki melangkah mundur, matanya terbelalak. Tidak, aku tidak mau terlibat dalam perang antarbangsa yang kotor ini. Aku meninggalkan istana Pulau Es untuk mencari engkau dan KHU Sumoy. Sekarang aku telah dapat berjumpa denganmu, Sumoy. Kau tinggalkan semua ini, mari kita mencari KHU Sumoy dan kita bertiga kembali ke Pulau Es. Maya mengerutkan keningnya, menjawab perlahan, engkau tahu tiada keinginan lebih besar di hatiku kecuali hidup di dekatmu di Pulau Es, Su Heng. Akan tetapi, lupakah engkau akan peristiwa tidak enak yang terjadi di antara kita bertiga? Aku tidak tahu apakah Sumoy sudah tidak marah lagi kepadaku. Marilah engkau ikut bersamaku, Su Heng. Luka-lukamu harus dirawat dan biarlah aku nanti menyuruh pasukan mencari berita kemana perginya Sumoy. Setelah kita bertiga berkumpul, baru kita bicarakan urusan masa depan kita. Tidak, aku tidak sudi menerima kebaikan orang mancu setelah aku membunuhi banyak anak buahnya. Setidaknya aku sekarang sudah tahu di mana engkau berada. Aku tidak akan menghalangi jalan hidupmu, Sumoy. Biarlah aku pergi sendiri mencari KHU Sumoy, dengan hati penuh duka karena kecewa menyaksikan Sumoynya itu ternyata telah menjadi seorang panglima besar mancu. Han Ki membalikan tubuh hendak pergi. Tunggu, Su Heng Maya berkelebat dan sudah meloncat menghadang ke depan Su Hengnya, memandang dengan sepasang meti merah dan nasah. Biarpun tubuhnya sudah lelah sekali, melihat Maya mengejarnya, Han Ki memandang dengan wajah berseri. Bagus, Sumoy. Lekas kau buang pakaian panglima itu dan marilah kau ikut bersamaku mencari KHU Sumoy. Su Heng, tidak ada kebahagiaan bagiku melebih kalau aku hidup di sampingmu selamanya, Su Heng. Aku suka ikut bersamamu, akan tetapi marilah kita berdua pergi ke Pulau Es dan hidup selamanya di sana. Jangan mencari Sumoy karena, hal itu, hal itu hanya akan menimbulkan pertentangan dan. Maya Sumoy, apa maksudmu ini Han Ki membentak? Su Heng, tidak tahu kah engkau? Aku, aku, dan Sumoy, kami, ah, tak mungkin kami berdua hidup di sampingmu bersama-sama. Omong kosong. Kau seperti anak kecil saja, Sumoy. Sudahlah, nanti kita bicara lagi kalau sudah pergi dari sini. Mari ikut bersamaku. Tidak, Su Heng. Kalau Su Heng tidak mau berjanji pergi berdua saja dengan aku ke Pulau Es, aku tidak bisa ikut. Su Heng harus dapat memilih seorang di antara kami. Maya. Maya terisak menangis. Selamat berpisah, Su Heng. Ia membalikan tubuhnya, kemudian melampiaskan kemarahan, kedukaan dan kekecewaannya dengan memimpin pasukannya menyerang pasukan Yuchen yang menjadi kocar kacir dan melarikan diri. Han Ki pergi meninggalkan tempat itu dengan hati gelisah. Diam-diam ia merasa menyesal sekali bahwa di dalam hatinya, Maya masih membenci Siobwe dan dia bingung sekali karena dia pun maklum apa yang menyebabkan Maya bersikap seperti itu. Maya jatuh cinta kepadanya dan merasa cemburu kepada Siobwe. Pandang matanya berkunang dan kepalanya menjadi pening ketika ia melihat gerakan pasukan yang hilir mudik. Ia terhuyung-huyung menjauhkan diri dan di dalam hatinya mengeluh. Maya, kenapa engkau bersikap seperti ini? Mengapa engkau memaksa aku menjadi makin menderita setelah aku kehilangan Hongkawai? Engkau dan Siobwe adalah sumoiku juga murid-muridku, bagaimana aku dapat jatuh cinta kepada kalian yang ku kenal sejak kecil? Maya, apa yang harus ku lakukan kini? Siobwe, aku harus mencarimu dan mudah-mudahan kau akan dapat membujuk Maya agar dia suka kembali ke Pulau Es. Setelah gagal mengajak Maya kembali ke Pulau Es, dengan hati berduka akhirnya Hongkawai dapat keluar dari daerah perang itu dan mulai dengan usahanya untuk mencari semuanya yang kedua, yaitu KHU Siobwe. Ia bahkan mengalami pukulan batin ketika melihat kenyataan bahwa Maya telah menjadi seorang panglima besar mancu dan darah itu bertekad hanya mau pergi bersamanya kalau tidak mengajak Siobwe. E. Dengan mengerahkan seluruh sisa tenaganya, Hongkawai dapat mencapai lereng gunung dan dari tempat ini dia hanya melihat gerakan pasukan seperti serombongan semut. Ia lelah lahir batin ketika duduk di bawah pohon. Pertandingan hebat di mana ia telah membunuh banyak sekali orang mancu itu telah menghabiskan tenaganya. Kini, setelah sadar akan segala perbuatannya, ditambah dengan pertemuannya dengan Maya, ia merasa batinnya tertekan hebat dan penuh dengan penyesalan. Seluruh tubuhnya lemas, akan tetapi tidak selemas batinnya. Kulit tubuhnya menderita banyak luka, akan tetapi tidak sehebat luka di hatinya. Baru terbuka matanya, metel batinnya betapa ia telah melakukan perbuatan yang amat jahat membunuhi orang-orang mancu tanpa alasan, hanya terdorong oleh rasa sakit hatinya oleh kematian Songhang Kwei. Ia menyesal bukan main dan merasa malu sendiri mengapa dia sampai dapat menjadi begitu lemah. Teringat ia akan suhunya, Buket Siansu dan ia menjadi makin menyesal. Gurunya adalah seorang manusia dewa yang telah menurunkan banyak ilmu kepadanya. Ilmu-ilmu yang amat luar biasa dan yang amat tinggi pula. Sekarang terbuktilah kata gurunya dahulu bahwa yang menentukan nilai seseorang bukanlah ilmunya, bukanlah kepandayanya, melainkan kekuatan batinnya. Dan dia harus mengakui bahwa batinnya masih lemah, masih mudah dikuasai oleh nafsu dendam. Ia merasa menyesal sekali. Ia harus dapat membujuk Maya agar melepaskan diri dari ikatan perang. Hal ini sudah merupakan kewajibannya. Namun, ia mengenal pula kekerasan hati sumoinya itu sehingga dalam keadaan seperti sekarang ini, dipaksa pun akan percuma. Aku harus dapat menemukan K.H.U. Sumoi. Hanya dialah yang kiranya akan dapat membantuku membujuk Maya. K.H.U. Sumoi, di manakah engkau Honki mengeluh? Dalam keadaan berduka itu teringatlah Honki akan semua pengalamannya sejak kecil. Dan teringat ia akan kedua orang encinya. Ia pernah mendengar dari Menteri Kam Leong bahwa kedua orang kakak perempuannya, yaitu Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, berada di tali yang san belajar ilmu dari paman kakek mereka, Kao Bian Chin Jin. Dalam keadaan tertekan hatinya itu timbul perasaan rindu di hatinya kepada kedua orang encinya itu. Akhirnya, setelah bersemedi di lareng gunung itu selama semalam untuk memulihkan tenaganya, pada keesokan harinya Honki meninggalkan tempat itu dan pergi menuju ke selatan, ke pegunungan Taliyang San karena dia tahu bahwa kedua orang sucinya itu dahulu tinggal di puncak Taliyang San, digembleng oleh paman kakeknya, Kao Bian Chin Jin. Di lareng gunung Heng Toan San sebelah timur, di lembah sungai Cirin Sa, terdapat sebuah kelompok bangunan yang dilingkari tembok tinggi dan tebal, merupakan sebuah benteng yang kokoh kuat, megah dan juga menyeramkan karena siang malam selalu terjaga orang-orang yang kelihatan gagah sehingga tidak ada penduduk sekitar pegunungan Heng Toan San yang berani datang mendekat. Para penduduk di kaki pegunungan ini seringkali melihat orang-orang yang kelihatannya gagah menggiring kereta yang berisi peti-peti barang atau menggiring serombongan kuda yang juga penuh muatan bahkan ada kalanya menggiring wanita-wanita cantik yang menangis di sepanjang jalan. Biarpun semua barang dan tawanan itu digiring memasuki benteng dan semua penduduk dapat menduga bahwa perampokan-perampokan yang terjadi di sekitar pegunungan ini tentu ada hubungannya dengan benteng besar itu, namun tak seorang pun berani mencampuri. Mereka hanya tahu bahwa benteng itu merupakan sarang dari perkumpulan Bengkau yang kini menjadi nama yang amat ditakuti, tidak seperti beberapa tahun yang lalu di mana Bengkau terkenal sebagai perkumpulan yang amat kuat berpengaruh, menjadi tulang punggung kerajaan Nancao dan juga menjadi penjamin ketenteraman karena tidak ada penjahat yang berani sembarangan bergerak di bawah kekuasaan Bengkau. Memang Bengkau kini telah berubah sama sekali semenjak dikuasai oleh Hoat Bok Lama. Pendeta lama dari Tibet yang berjubah merah ini adalah keturunan dari datu kaum sesat Thailek Kowong, maka biarpun ia berpakaian pendeta, namun pakaian ini hanya menjadi kedok belaka untuk menutupi keadaan yang sebenarnya karena Hoat Bok Lama adalah seorang yang menjadi hamba dari nafsu-nafsunya, yang mengumbar nafsu tanpa pengekangan sedikit pun juga. Hidupnya telah dipersembahkan untuk menuruti segala kesenangan dunia yang dapat ia capai dengan mengandalkan kepandainya yang tinggi. Dia gila kedudukan, gila kemewahan, gila perempuan. Karena hendak menuruti dorongan nafsu-nafsunya ini, dirampasnya Bengkau agar dia memperoleh kedudukan ketua yang tinggi, memiliki ratusan orang anak buah yang taat, dihormati dan ditakuti banyak orang. Kemudian untuk memuaskan nafsunya akan kemewahan, dia menggunakan kepandain dan kekuasaannya untuk menundukkan semua kaum sesat di daerah itu sehingga setiap pencurian, setiap perampokan yang berhasil, harus lebih dulu dibawa ke bentengnya. Setelah dia memilih hasil-hasil rampokan itu, baru sisanya dikembalikan kepada mereka yang melakukannya. Bukan hanya benda-benda berharga dan indah, juga termasuk penculikan-penculikan wanita cantik. Karena inilah maka keadaan di dalam benteng itu benar-benar mengagumkan orang. Semua perabot serba mewah dan mahal, gudangnya penuh dengan emas dan pelak, sedangkan di dalam kamar-kamar yang berderet-deret di belakang kamar ketua ini terdapat simpanan wanita cantik yang merupakan haremnya, tidak kurang dari 20 orang banyaknya, dan masih terus minta ditambah. Wanita-wanita ini dalam beberapa tahun saja sudah diganti-ganti dengan orang baru, karena watak hoak bok lama yang pembosan tidak memungkinkan seorang wanita tinggal lebih dari sebulan di situ. Setelah bosan, ia hadiahkan kepada pembantu-pembantu yang berjasa, kemudian dia menghendaki pengganti untuk memperlengkapi haremnya. Pihak pimpinan Bengkau yang asli sudah sejak dahulu berusaha membasmi hoak bok lama dan kaki tangannya, namun tiada seorang pun dapat menandingi kelihayan pendeta lama ini. Bahkan mendengar akan kejahatan Bengkau baru ini, banyak orang-orang gagah di dunia Kang Owi yang datang untuk menentang. Namun mereka semua menjadi korban dalam perjuangan mereka menentang kejahatan ini. Selain hoak bok lama amat sakti dan pembantu-pembantunya yang dialatih juga memiliki kepandayan tinggi, juga di sekitar sarang mereka telah dipasangi tempat-tempat yang berbahaya, jebakan-jebakan dan alat-alat rahasia yang mampu menghancurkan setiap penyerbu sebelum mereka dapat memasuki benteng. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali kembali tampak sebuah kereta diiringkan oleh anak buah Bengkau yang menyeleweng memasuki pintu gerbang benteng itu. Di dalam kereta terdapat tiga orang wanita muda yang menangis terisak-isak. Mereka adalah anggota rombongan pedagang yang baru saja dirampok. Semua harta dirampas, kaum pria yang berada di kereta dibunuh termasuk para pengawal, sedangkan tiga orang wanita muda yang cantik itu ditawan. Mereka adalah tiga orang enci adik, yang dua orang telah menikah dan baru saja suami mereka tewas dalam pertempuran melawan perampok, Adapun yang termuda masih gadis berusia 16 tahun, biarpun kedua orang encinya telah menikah, namun karena usia mereka baru 20 tahun lebih dan cantik-cantik pula, maka mereka tidak dibunuh dan dijadikan tawanan. Hoatbok lama tercengang penuh kegirangan hati ketika melihat tiga orang wanita ini. Baru saja dua hari yang lalu ia menghadiahkan lima orang wanita haremnya dan ia khas akan wanita-wanita baru, maka kedatangan tiga orang wanita ini membuat pendeta lama itu gembira sekali. Ia minum-minum sampai mabok kemudian sekaligus menyeret tiga orang tawanan itu yang meronta-ronta dan menangis, memasuki kamarnya. Terdengarlah jerit tangis tiga orang wanita itu yang terdengar sampai keluar kamar dan ditertawai anak buah bengkau. Sudah terlalu sering terdengar rintih tangis dari dalam kamar yang merupakan kamar jagal di mana wanita-wanita muda seperti domba-domba yang disembelih tanpa ada yang membela mereka. Di antara rintih tangis ini terdengar suara ketawa Hoatbok lama yang menyeramkan. Tok-tok-tok. Suhu terdengar ketukan di pintu kamar itu. Setan. Siapa yang sudah bosan hidup berani mengganggu ku Hoatbok lama membentak marah dari dalam kamar. Teocu hendak melapor, ada musuh datang wanita muda yang kini berlutut di luar pintu kamar berkata. Heh, keparat Hoatbok lama meloncat, menyambar pakaian dan membuka daun pintu. Tangannya terkepal, siap memukul wanita muda yang menjadi muridnya, juga merangkap selirnya tentu saja karena muridnya ini cantik. Maaf, Suhu. Kalau tidak penting, Teocu mana berani mengganggu kesenangan Suhu? Penjaga melapor bahwa dua orang kakak beradik syikam itu naik lagi ke bukit. Apa yang harus kami lakukan? Apa? Dua orang keturunan bengkau itu? Bagus, sekali ini dua keturunan terakhir itu harus dibasmi agar tidak selalu menimbulkan kekacauan. Eh, kau jaga mereka bertiga itu, suruh mereka makan dan membersihkan diri dan jangan sampai mereka membunuh diri, aku masih belum selesai dengan mereka setelah selesai berkata demikian, tergesa Gesa Hoatbok lama meninggalkan kamar tanpa menengok lagi. Si murid memasuki kamar dan melihat betapa tiga orang wanita muda itu saling peluk di atas ranjang sambil menangis mengguguk. Hoatbok lama berlari menaiki anak tangga menuju ke atas tembok di mana terdapat gardu penjaga. Para pembantunya sudah menanti dan memberi hormat. Di mana mereka? Dan berapa orang yang datang? Hanya mereka berdua, kau cu, ketua agama, jawab seorang pembantunya. Enci adik Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui yang dulu juga. Hem, mereka benar-benar sudah bosan hidup. Kalau saja masih muda, hem, ada gunanya, akan tetapi biarpun cantik, mereka sudah terlalu tua. Kita bunuh saja mereka. Wah, sayang, kau cu. Mereka cantik-cantik sekali dan sebagai keturunan bengkau yang masih ada hubungan darah dengan suling emas, tentu mereka hebat. Airh, bagaimana kalau mereka itu diberikan kepada kami saja? Boleh, akan tetapi selanjutnya harus dibunuh. Sebelum dibunuh, boleh kalian permainkan mereka sepuasnya. Kalau tidak dibunuh, mereka tentu akan selalu memikin kacau. Di mana mereka? Mereka mendaki dari lereng sebelah utara. Sekali ini aku tidak ingin mengorbankan anak buah. Mereka cukup lihai dan sekarang aku sendiri akan keluar menangkap mereka, tanpa menanti jawaban karena maklum bahwa ucapannya merupakan perintah yang tidak boleh dibantah. Kakek berjubah merah ini lalu melompat turun seperti seekor burung berbulu merah yang besar dan dengan kaki ringan sekali dia turun ke atas tanah di luar tembok. Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui mendaki lereng pegunungan Heng Chuan dari utara dan tidak tahu bahwa pihak musuh telah tahu akan kedatangan mereka. Andai kata mereka tahu pun mereka tidak peduli dan tidak takut karena mereka telah bertekad bulat untuk mengadu nyawa dengan pimpinan Beng Kau yang menyeleweng itu. Mereka telah gagal mohon bantuan Xiao Lim Pai dan sebelum mengambil keputusan terakhir mengadu nyawa di Hang Chuan San, mereka telah mencari bantuan namun hasilnya kosong. Para orang-orang gagah sudah mendengar akan kesaktian Hoat Mok Lama, mereka menjadi gentar dan tidak berani membantu. Partai-partai besar yang mengkhawatirkan kedudukan mereka segan untuk memusuhi Beng Kau yang amat kuat itu. Dengan kecewa dan penasaran akhirnya kedua orang enci adik itu mengambil keputusan terakhir, yaitu maju sendiri tanpa bantuan, mengadu nyawa dengan ketua Beng Kau yang sakti untuk membalas dendam kematian suami dan saudara-saudara mereka, dan untuk merampas kembali Beng Kau. Mereka telah mempersiapkan diri dengan tekad bulat mempertaruhkan nyawa dan mempersenjatai diri dengan lengkap. Sebatang pedang di tangan kanan dan sebatang camruk di tangan kiri. Pecut di tangan mereka yang berwarna hitam itu bukanlah senjata sembarangan, tidak kalah ampungnya dengan pedang di tangan mereka. Pecut itu dahulunya adalah senjata dari paman kakek, juga guru mereka, Kau Bian Chinjin. Pecut itu terbuat dari pintalan rambut monyet hitam raksasa yang hanya terdapat di pegunungan Himalaya dan senjata ini mengeluarkan pengaruh mukjizat dan hawa panas. Pecut ini dahulu hanya sebuah, kemudian oleh Kau Bian Chinjin dijadikan dua dan menjadi dua buah pecut kecil sebagai senjata kedua orang cucu keponakan, juga muridnya. Moi-moi, hati-hati, kita sudah mendekati denteng. Kita belum pernah menyerbu dari utara akan tetapi aku menduga bahwa di bagian ini pun tentu banyak terdapat jebakan-jebakan dan alat rahasia. Siapkan senjatamu dan jangan sembrono melangkahkan kaki. Baik, Cici, jawab Siang Hui dan dia berjalan di belakang cicinya karena Siang Hui lebih berpengalaman di samping lebih tinggi tingkat ilmunya. Mereka berhenti di tepi padang rumput yang membentang luas di antara mereka dan tembok benteng. Di kanan-kiri mereka terdapat gunung-gunung batu karang. Hem, begini sunyinya dan tenang. Amat mencurigakan kata Siang Hui. Benar, kita harus menyelidiki dulu, baru boleh melintasi padang rumput ini. Siapa tahu di bawahnya tersembunyi jebakan, berkata demikian. Siang Hui mengambil sepotong batu untuk dilemparkan ke arah rumput yang hijau sedar di sebelah depan. Trak batu itu hancur berketing-keting di sambar sinar merah dari samping dan kepingannya jatuh ke atas rumput tanpa menimbulkan reaksi apa-apa. Dua orang wanita perkasa itu cepat menengok ke kiri dan mereka memandang dengan muka merah dan matel, terbelalak penuh kemarahan kepada seorang kakek yang sudah berdiri di situ sambil tertawa bergelak. Hoat Bok Lama, musuh besar yang mereka cari-cari, pembunuh Kau Dian Chinjin, suami mereka dan para tokoh Bengkau yang lain. Inilah orang yang telah merampas nama Bengkau, menghancurkan Bengkau wasli yang didirikan oleh kakek mereka, Pat Jiusen Ong Liugan dan kini mengangkat diri menjadi ketua Bengkau, membawa anak buah Bengkau menyelaweng ke arah jalan sesat. Hahaha, kalian berdua perempuan keras kepala, sudah berkali-kali kami beri ampun mengingat bahwa keturunan pendiri Bengkau hanya tinggal kalian berdua, mengapa masih belum bertobat dan datang mengantar nyawa? Bukankah lebih baik kalian yang menjadi janda, masih cantik, mencari suami-suami baru sebelum terlambat sehingga memiliki keturunan untuk menyambung keluarga? Hoat Bok Lama, engkau penjahat besar yang berkedok pendeta, manusia terkutuk yang berselimut jubah merah lama, keparat busuk yang bersembunyi di balik nama pendeta. Hari ini kami akan mengadu nyawa denganmu untuk membersihkan nama Bengkau dan membalas kematian tokoh-tokoh Bengkau. Setelah mencaci marah, tubuh Kamsiang Kui bergerak cepat berubah menjadi bayangan hijau, pedangnya menusuk ke arah perut lawan. Krengek Siang Kui terhuyung ke belakang, tangan yang memegang pedang tergetar hebat. Hoat Bok Lama tertawa bergelak, sepasang gemring yang tahu-tahu telah berada di kedua tangannya dan tadi dipergunakan menangkis pedang itu berkilauan menyilaukan matu dan bunyi gemring membuat pelingah kedua orang wanita kakak beradik itu seperti tuli. Akan tetapi Siang Kui telah menggerakkan pecut hitam di tangannya. Tar-tar ujung cambuk hitam ini menyambar ke arah kepala Hoat Bok Lama yang menjadi kaget juga karena ia mengenal cambuk bulu kera yang ampuh ini. Cepat ia melempar tubuh ke belakang, kemudian berjungkir balik dan tubuhnya meluncur ke depan, gemreng di tangan kiri menghantam ke arah kepala Siang Kui. Keringgek seperti juga encinya, ketika pedangnya menangkis gemreng kuning itu, tubuhnya terhuyung dan tangan kanannya tergetar. Hahaha! Aku akan menangkap kalian hidup-hidup! Hahaha Hoat Bok Lama kini menerjang maju, sepasang gemrengnya berubah menjadi gulungan sinar kuning yang lebar, menyambar-nyambar seperti dua bola api. Sing-sing-sing, kerenggek sepasang gemreng itu menyambar-nyambar dengan suara berdesing dan kadang-kadang diseling bunyi berdengkering kalau sepasang senjata aneh itu saling bertemu sendiri atau beradu dengan pedang lawan. Hebat bukan main sepasang senjata ini. Dahulu, seorang di antara datuk kaum sesat yang bernama Tai Lek Kau Wong merupakan orang yang amat sakti sehingga hanya pendekar-pendekar sakti seperti suling emas saja yang sanggup menandinginya, di samping tokoh-tokoh atau datuk-datuk kaum sesat lain seperti Mendiang Butek Siu Lem, Jin Cham Hoa Ong, Siao Bin Lomo dan Kam Sian Eng, bibi kedua orang wanita ini yang telah mewarisi ilmu-ilmu aneh dari Liulu Sian, Putri Pets Jiusen Ong Liu Gang pendiri Bengkau. Dan Hoa Bok Lama adalah keturunan langsung yang mewarisi ilmu kepandayan Tai Lek Kau Wong. Di samping senjata sepasang gemreng yang amat ampuh bukan saja dapat dimainkan dengan dasyat akan tetapi dapat pula mengeluarkan getaran suara yang menulikan telinga dan menggetarkan jantung, namun di samping ini dia memiliki ilmu silat Soan Hang Sien Chiang, tangan sakti angin puyuh, dan pukulan Tai Lek Keng yang mengandung Sien Kang amat kuat. Wut-wut-wut-wut, tar-tar-tar. Kedua orang wanita Bengkau itu terpaksa menjaga diri dengan cambuk hitam mereka yang diputar cepat, berubah menjadi segulung sinar hitam yang membentuk benteng sinar kuat menyelimut di tubuh mereka, sedangkan dari dalam gulungan sinar hitam itu pedang mereka kadang-kadang meluncur ke depan secara tiba-tiba untuk membalas serangan lawan. Sebetulnya, tingkat kepandayan kedua orang wanita perkasa itu masih jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan tingkat kepandayan hoat bok lama, dan kalau kakek ini menghendaki, tentu saja diadapat mengeluarkan ilmunya yang tinggi untuk merobohkan dan membunuh mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi kedua orang wanita itu bertanding mati-matian, bermaksud mengadu nyawa dan rela mati asal dapat membunuh kakek itu. Hal ini membuat mereka seolah-olah berubah menjadi dua ekor naga betina yang ganas. Di samping ini, hoat bok lama juga ingin menangkap kedua lawannya hidup-hidup seperti yang ia janjikan kepada para pembantunya. Dua orang wanita ini telah banyak membuat pusing kepalanya, maka akan terlalu enak bagi mereka kalau dibunuh begitu saja. Kalau dia menawan mereka hidup-hidup, dia akan memperoleh dua keuntungan. Pertama, ia dapat menyiksa musuh-musuh ini dan kedua ia akan dapat menyenangkan hati pembantu-pembantu dan anak buahnya. Bagi dia sendiri, biarpun mati keranjang dan harus diakui bahwa kedua orang jande ini masih amat menarik, namun sudah terlalu tua dan dia dapat memperoleh gadis-gadis muda setiap saat yang dikehendakinya. Karena itulah maka pertandingan itu berlangsung lama dan amat hebat. Siang Kui dan Siang Hui maklum bahwa memang mereka datang mengantar nyawa. Mereka tahu bahwa lawan jauh lebih pandai dari mereka, karena itu mereka tadinya berusaha minta bantuan ketua Siaulintai untuk membantu mereka. Namun semua usaha mereka gagal dan kini mereka datang dengan tekat bulat untuk membunuh lawan atau mengorbankan nyawa terbunuh olehnya. Cuit-cuit tartartar dua batang cambuk yang bergulung-gulung itu menyambar empat kali ke arah empat jalan darah di tubuh Hoat Bok Lama, disusul tusukan dua batang pedang dari kanan kiri. Ai Hoat Bok Lama terkejut sekali. Sepasang gemerengnya bergerak melindungi tubuhnya sehingga terdengarlah suara nyaring yang membuat dua orang wanita itu menjerit karena telinga mereka seperti ditusuk jarum dan jantung mereka tergetar, membuat mereka terhuyung ke belakang. Namun sebatang ujung cambuk di tangan Siang Kui masih berhasil melecut dan menotok leher kanan Hoat Bok Lama, mendatangkan rasa nyeri bukan main. Kalau lain orang yang terkena totokan ini tentu akan roboh, setidaknya menjadi lumpuh lengan kanannya. Namun Sinkang kakek ini kuat sekali dan ia hanya merasa lehernya ngilu dan matanya berkunang. Bangkitlah kemarahan kakek ini dan ia mengeluarkan teriakan keras seperti seekor singa terluka, sepasang gemerengnya digerakkan cepat sekali dan tubuhnya berpusing seperti gasing. Siang Kui dan Siang Hui terkejut bukan main. Pusingan tubuh kakek itu mengeluarkan angin seperti angin puyuh, membuat pasangan kuda-kuda kaki mereka berdua tidak dapat tetap. Itulah soal Hang Sinkyang yang biasanya dilakukan dengan tangan kosong, akan tetapi kini lebih berbahaya lagi karena yang menyambar-nyambar dari bayangan yang berpusingan itu adalah sepasang gemereng. Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui melakukan perlawanan mati-matian, mengimbangi cengkeraman-cengkeraman maut yang berupa sepasang gemereng itu dengan serangan-serangan mereka yang tidak kalah dasyatnya. Akan tetapi yang membuat keduanya merasa pening dan bingung adalah tubuh lawan yang berpusing ditambah suara gemereng beradu yang selain menulikan telinga juga menggetarkan jantung mereka. Untuk memusatkan Sinkang menghadapi lawan yang lihai ini, kedua orang kakak beradik itu memejamkan mati dan hanya mengandalkan pendengaran mereka yang sudah kacau oleh suara gemereng. Cuit-cuit dua orang wanita itu secepat kilat telah menyerang dengan cambuk mereka ketika Hoat Mok lama secara tiba-tiba menghentikan pusingan tubuhnya hanya untuk sejenak saja. Kret-kret ujung cambuk bertemu sepasang gemereng, melekat dan melibat tak dapat ditarik kembali. Terdengar kakek itu terkekeh dan tiba-tiba ia melepaskan kedua gemerengnya, tubuhnya berjongkok dan ia memukul dengan kedua tangan terbuka dari bawah ke arah perut kedua orang lawannya. Inilah pukulan Tai Lek Keng yang zaman dahulu membuat Tai Lek Kau Wang menjadi seorang di antara datuk-datuk golongan hitam. Si Uut Si Uut dua sinar kecil hitam menyambar ke arah kedua pelipis Hoat Mok lama dari kanan kiri. Kakek ini terkejut sekali, terpaksa menarik kembali kedua tangannya dan tubuhnya ke belakang sehingga sambaran benda-benda itu lewat yang ternyata hanyalah dua buah batu kecil yang dilepas dengan tenaga dasyat. Kakek ini meloncat ke atas, mencengkeram ke arah kepala dua orang wanita yang sudah terkena pukulan Tai Lek Keng sehingga terhuyung ke belakang. Ketika mereka membuang diri ke belakang, cepat Hoat Mok lama sudah merampas kembali sepasang gemerengnya yang tadi terbelit oleh hujung kedua batang cambuk. Ketua Beng Kau itu menoleh ke kanan kiri dan melihat munculnya dua orang laki-laki muda. Yang muncul dari sebelah kirinya adalah seorang pemuda tampan sekali, dengan pakaian mewah indah dan di punggungnya tampak gagang pedang beronce merah, sikapnya gagah dan sepasang matanya bersinar tajam. Yang muncul dari kanan adalah seorang pemuda yang pakaiannya sederhana, memegang tongkat dan kedua kakinya telanjang. Ia maklum bahwa dua orang yang dapat melempar sebuah batu kerikil dengan tenaga lontaran seperti itu tentu memiliki tenaga besar dan kepandaian tinggi. Kalau tadi dia maju sendiri untuk menghadapi dua orang kakak beradik itu adalah karena dia sudah yakin akan dapat memenangkan pertandingan melawan mereka. Akan tetapi kini munculnya dua orang muda yang lihai membuat dia ragu-ragu untuk mengandalkan kepandaian sendiri, maka kakek itu tertawa aneh dan tubuhnya sudah melompat ke belakang, ke arah padang rumput. Manusia terkutuk, hendak lari ke manakah siang kuih berseru dan meloncat pula mengejar, diikuti oleh siang kuih. Kedua bibi jangan kejar di alaki-laki tampan yang bukan lain adalah sumahoat si jahwe asian berteriak memberi peringatan. Kalau saja yang muncul bukan sumahoat tentu enci adikam itu akan menurut, akan tetapi munculnya keponakan yang dianggap sebagai seorang manusia cabul dan jahat, membuat hati mereka marah. Apalagi siang kuih yang cerdik tidak mau melakukan hal yang lengah atau sembrono, mengejar begitu saja. Dia sudah curiga bahwa padang rumput itu mengandung jebakan, maka dia pun meloncat ke arah bekas kaki Hoatbok lama menginjak. Dan benar saja, ketika tubuhnya turun, dia menginjak tempat yang keras. Moi-moi, ikuti jejak kakiku dia berteriak kepada adiknya tanpa menoleh karena dia harus mencurahkan seluruh perhatiannya untuk melihat dan mengingat bekas injakan kaki orang yang dikejarnya. Tiga kali dia meloncat mengikuti Hoatbok lama dan dia sudah berada di tengah padang rumput, di belakang Hoatbok lama, sedangkan siang kuih juga sudah menyusul dan berada di belakang encinya ketika tiba-tiba Hoatbok lama tertawa bergelap dan tubuh siang kuih bersama adiknya yang menginjak tepat di bekas kaki pendeta itu terjeblos dan roboh terguling ke dalam air. Ternyata bahwa rumput hijau itu tumbuh di atas air yang tertutup tanah tipis. Tempat berpijak kaki Hoatbok lama memang tepat di atas balok-balok yang dipasang dan disembunyikan di bawah rumput, akan tetapi balok-balok ini dipasangi kawat sehingga dapat diatur oleh anak buahnya yang bersembunyi sehingga ketika ia memberi isyarat, anak buahnya menggerakkan balok-balok itu sehingga tentu saja kaki siang kuih dan siang hui tergelincir dan terjatuhlah mereka ke dalam air. Air itu ternyata cukup dalam karena tempat ini sesungguhnya merupakan telaga kecil yang oleh Hoatbok lama diatur menjadi padang rumput sebagai jebakan. Dua orang wanita ini boleh jadi amat perkasa kalau mereka di darat, akan tetapi mereka tidak berdaya dan menjadi gelagapan setelah tercebur ke dalam air. Empat orang anak buah Hoatbok lama yang bertugas menjaga tempat ini segera muncul dari bawah rumput di mana mereka bersembunyi, lalu mereka berenang menghampiri siang kuih dan siang hui. Mereka adalah ahli-ahli renang yang pandai, maka mereka dengan mudah dapat menarik kaki kedua orang wanita itu dari bawah dan dalam pergulatan ini kedua orang wanita perkasa itu kehilangan senjata pedang dan cambuk mereka, akan tetapi mereka berhasil membunuh dua orang pengeroyok. Biarpun demikian, mereka tidak mampu melepaskan pegangan tangan dua orang pada kaki mereka yang menarik mereka ke bawah sehingga terpaksa mereka gelagapan minum air telaga yang kotor. Cepat, kita harus menolong mereka teriakin yang sencu yang tadi muncul bersama Sumah Hoat. Orang aneh bertelanjang kaki ini sudah melontarkan tongkatnya. Tubuhnya menyusul melayang seperti seekor burung terbang dan kakinya hingga di atas tongkatnya yang melintang dan mengambang di atas rumput dekat tempat kedua orang wanita itu tenggelam. Juga Sumah Hoat sudah melontarkan sepotong kayu yang didapatnya di situ, meniru perbuatan kawannya melompat. Sekali menggerakkan tangan mereka sudah berhasil membunuh dua orang yang berusaha menenggelamkan dua orang wanita itu, kemudian mereka menarik tangan Siang Hui dan Siang Kui. Namun tubuh dua orang terlalu berat untuk dapat ditahan oleh hanya sebatang tongkat dan kayu, maka sambil menarik, mereka terus melontarkan tubuh Siang Kui dan Siang Kui ke depan, ke arah tepi di seberang yang lebih dekat. Siang Kui dan Siang Hui yang sudah kehilangan senjata meluncur ke depan dan mereka berjungkir balik di udara untuk menambah tenaga luncuran sehingga mereka dapat turun ke tepi seberang padang rumput dengan selamat. Dengan kemarahan meluap-luap mereka tidak sempat berterima kasih kepada keponakan mereka yang tadinya mereka benci itu, melainkan terus mengejar bayangan Hoat Bok lama yang berlari ke depan sambil tertawa-tawa. Kakek itu lari mendekati sebuah gunung batu karang di sebelah depan. Melihat kenekatan kedua orang bibinya, Sumah Hoat menjadi khawatir sekali. Dia dan Im Yang Sencu baru saja tiba di tempat itu dan hampir mereka terlambat menolong Siang Kui dan Siang Hui. Monyet tua itu lihai dan licik sekali, kita harus membantu bibimu Im Yang Sencu berkata, aku harus membawa senjataku, lontarkan aku ke sana. Sumah Hoat mengangguk, lalu ia memegang lengan kawannya dan mengerahkan Sinkang melemparkan tubuh kawan itu ke seberang depan. Im Yang Sencu menjepit tongkatnya dengan jari kaki yang telanjang dan dia pun mengerahkan Ginkangnya untuk membantu tenaga lontaran Sumah Hoat. Pemuda tampan ini sampai Yang Belas kedua kakinya yang menginjak kayu ketika melontarkan tubuh kawannya, kemudian ia menggunakan kayu itu sebagai perahu untuk menyusup di antara rumput hijau menuju ke seberang. Hoat Mok Lama tadinya tertawa-tawa menanti dua orang wanita yang sudah tidak memegang senjata. Dia merasa yakin kini akan dapat menawan mereka. Akan tetapi ketika ia melihat dua orang laki-laki muda yang lihai itu juga mengejar, cepat kakek ini mengeluarkan suara melengking panjang untuk memberi isyarat kepada anak buahnya. Pada saat Im Yang Sencu dan Sumah Hoat tiba di seberang padang rumput atau telaga yang tertutup rumput itu, dari atas puncak gunung karang tampak datang banyak orang anak buah bengkau yang menjadi kaki tangan Hoat Mok Lama. Melihat ini Sumah Hoat berteriak, harap bibi berdua hadapi tikus-tikus dari atas itu. Serahkan monyet tua ini kepada kami. Sekali ini Siang Kui dan Siang Hui tidak membantah. Diam-diam mereka merasa berbesar hati bahwa keponakan mereka itu agaknya telah insyaf dan kini datang bersama seorang bertelanjang kaki yang kelihatan juga lihai sekali untuk membantu mereka menghadapi pendeta lama yang menyelewankan bengkau. Mereka juga tahu diri, maklum bahwa mereka tidak akan mampu menandingi Hoat Mok Lama, apalagi setelah mereka kehilangan senjata mereka. Maka mereka hanya mengangguk dengan pandang macu bersyukur, kemudian mereka lari naik menyambut rombongan anak buah Hoat Mok Lama. Dengan beberapa kali loncatan Sumah Hoat dan Im yang sengcu sudah berhadapan dengan Hoat Mok Lama yang sudah menanti dengan sepasang gemreng di tangan dan sepasang metu yang memandang ringan. Mulutnya menyeringai menyambut dua orang muda itu dengan ucapan memuji, Wah, kepandaian kalian boleh juga. Siapakah kalian orang-orang muda yang berani menentang ketua bengkau? Sumah Hoat tidak mau menjawab dan sudah akan menerjang maju, akan tetapi Im yang sengcu tertawa menjawab, anak buah bengkau yang kau pimpin adalah penyeleweng-penyeleweng dan engkau adalah seorang ketua palsu, Hoat Mok Lama. Karena itu hari ini aku, Im yang sengcu dan sahabat kentalku ini, J.H.W. ASEAN sengaja datang untuk melenyapkan yang palsu membangun yang asli. Bagaimana? Hoat Mok Lama menjadi merah mukanya dan alisnya berkerut. Hem, seingatku nama julukan J.H.W. ASEAN dimiliki seorang yang rendah hati menggolongkan diri sebagai kaum sesat dan hitam, juga Im yang sengcu kabarnya adalah seorang pelarian yang murtad dari Hoa San Pai, jadi juga tidak tergolong kaum bersih. Mengapa kini berlagak seperti orang-orang bersih yang sombong dan hendak menentang golongan sendiri? Sebaiknya Jiwi membantu kami dan Jiwi akan menikmati hidup ini. Apalagi J.H.W. ASEAN ingin mendapatkan gadis yang betapa cantik pun tidak usah repot-repot mencari sendiri. Bagaimana? Mereka saling pandang, kemudian Im yang sengcu tertawa, Hahaha, usulmu memang adil dan baik sekali. Kami bukan hendak mengaku aku orang baik-baik dan orang suci. Memang kami akui bahwa J.H.W. ASEAN dan Im yang sengcu bukan manusia suci, namun kami tidak pernah menyembunyikan diri di balik jubah pendeta merah dan di bawah kepala gundul. Di antara kami dengan engkau jelas terdapat perbedaan yang mencolok, hoat bok lama. Kami kotor akan tetapi tidaklah palsu seperti engkau. Kalau sekarang engkau suka berlutut minta ampun kepada dua orang keturunan bengkau wasli itu dan menyerahkan kembali anak buahmu yang sudah kau bawa menyeleweng, kemudian kau membiarkan aku mengetuk kepalamu yang gundul sampai benjol-benjol, kemudian kau membiarkan rambut kepalamu tumbuh dan mengganti baju pendetamu. Nah, kalau begitu mungkin kami mau mengampunkan engkau. Manusia sombong. Makanlah gemrengku seorang satu bentak hoat bok lama yang menjadi marah sekali dan menyerang ke depan, kedua gemrengnya sebelum menyerang saling beradu sehingga terdengar suara yang menggetarkan jantung menulikan telinga, kemudian tampak sinar kuning menyambar ke arah Imbiang Sengcu dan Sumahhoat. Kering, teranggak pedang di tangan Sumahhoat dan tongkat di tangan Imbiang Sengcu menangkis. Dua orang muda perkasa itu terdorong mundur, tanda bahwa tenaga Sinkang kakek itu benar-benar amat hebat. Mereka terkejut dan balas menyerang, maka terjadilah pertandingan yang amat seru dan dalam sekejap mati saja lenyaplah bayangan mereka bertiga, terbungkus oleh sinar senjata masing-masing. Dua gulungan sinar kuning dari sepasang gemreng hoat bok lama saling belit dengan sinar putih pedang sumahhoat dan sinar hijau tongkat Imbiang Sengcu. Hoat bok lama adalah keturunan langsung dari tailek kawang yang mempunyai dua orang murid. Murid kedua adalah Pets Jiusen Kau yang pernah bentrok dengan dua orang muda itu ketika mereka menyerbu tempat Coa Beng Cu, ketua perkumpulan hitam di pantai Poh Adhulu. Namun dibandingkan dengan hoat bok lama kepandayan Pets Jiusen Kau masih terlalu rendah karena murid pertama ini benar-benar telah mewarisi kepandayan tailek kawang yang hebat. Setelah kini bertanding mati-matian, tahu lahim yang sengcu dan sumahhoat bahwa tingkat mereka masih kalah oleh ketua Beng Kau Palsu ini, maka mereka mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandayan mereka untuk mengimbangi gerakan sepasang gemreng yang benar-benar dasyat sekali itu. Andai kata mereka berdua itu maju satu lawan satu, pasti mereka akan kalah. Akan tetapi karena mereka itu maju berdua dan di antara mereka terdapat kecocokan hati dan perasaan persahabatan yang mendalam sehingga gerakan mereka pun dapat saling melindungi, repot juga bagi hoat bok lama untuk dapat mendesak kedua orang pengeroyuknya yang jauh lebih muda. Apalagi selama ini hoat bok lama terlalu banyak membuang tenaga untuk bersenang-senang dengan wanita-wanita muda yang menjadi tawanannya sehingga tenaga singkangnya banyak berkurang, juga daya tahan dan napasnya. Untung baginya bahwa sumahhoat tidak dapat mencurahkan seluruh perhatiannya dalam pertandingan itu karena pemuda perkasa ini membagi perhatiannya kepada kedua orang bibinya yang sudah bertempur dikeroyok banyak orang anak buah Beng Kau yang menyeleweng. Pertandingan di dekat puncak gunung Karang itu lebih seru lagi. Dua puluh orang lebih pembantu-pembantu hoat bok lama yang memegang bermacam senjata mengeroyok siang kuih dan siang hui yang mengamuk seperti dua ekor singa betina yang marah. Biarpun tingkat kepandaian para pembantu ketua palsu itu tidak setinggi tingkat mereka, namun mereka berdua bertangan kosong dan mereka dikeroyok dan dikepung ketat. Siang kuih dan siang hui mengamuk, merobohkan enam orang, namun muncul pula beberapa orang lagi sehingga para pengeroyoknya tetap berjumlah dua puluh orang lebih. Sambil memutar pedang melindungi tubuh dari sambaran sinar kuning yang bergulung-belung, sumah hoat seringkali melirik ke atas. Dia melihat betapa kedua orang bibinya mengamuk dan kini para pengeroyok itu makin mundur menuju ke puncak gunung Karang yang dikejar oleh kedua bibinya. Ia merasa tidak enak sekali, mengingat betapa licik mereka ini dan betapa berbahayanya tempat yang penuh jebakan itu. Bibi berdua harap jangan mengejar mereka ia berteriak. Akan tetapi teriakannya itu sia-sia belaka. Siang kuih dan siang hui yang sudah berhasil merobohkan banyak musuh dan kini melihat anak buah bengkau palsu itu mundur, tentu saja tidak mau melepaskan mereka dan berniat untuk membasmi sampai ke akar-akarnya. Apalagi karena mereka kini memperoleh kesempatan baik sekali selagi hoat bok lama yang amat lihai itu sibuk menghadapi pengeroyokan dua orang muda perkasa. Encik adik ini mengejar terus dan merobohkan banyak anak buah musuh yang melarikan diri ke puncak gunung Karang. Ketika sisa anak buah bengkau itu tiba di bawah puncak, tiba-tiba mereka lenyap seperti ditelan jurang. Dua orang wanita perkasa itu melompat jauh dan setibanya di bawah puncak mereka memandang ke kanan kiri, mencari-cari. Bibi, awan eas masih terdengar teriakan sumah hoat jauh di bawah dan tiba-tiba tanah batu yang mereka injak tergetar hebat. Siang kui dan siang hui terkejut sekali. Getaran makin menghebat disertai suara bergemuruh seolah-olah gunung itu akan meletus. Moi-moi, turun siang kui berseru keras. Hampir berbarang mereka membalik dan hendak meloncat turun melalui jalan mereka mengejar naik tadi. Akan tetap imbat semereka terbelalak dan tubuh mereka berdiri kaku memandang ke depan. Batu-batu besar yang mereka lalui tadi kini telah merekah pecah membentuk jurang menganga lebar dan kini puncak gunung batu itu runtuh ke bawah. Mula-mula hanya batu-batu kecil lalu disusul batu-batu sebesar kerbau bahkan batu-batu sebesar rumah bergulingan ke bawah. Cici siang hui menjerit. Mereka berusaha mengelak, akan tetapi mana mungkin menghindarkan diri dari hujan batu yang sedemikian banyaknya. Sumah Hoat dan Im yang sencu menyaksikan malapetaka mengerikan itu. Sumah Hoat menjadi nekat. Dengan gerengan seperti seekor singa dia menubruk maju, menerima gemreng kanan lawan dengan telapak tangan kiri sedangkan pedangnya membacok ke arah kepala yang ditangkis oleh Hoat bok lama dengan gemreng kiri. Saat itu tongkat Im yang sencu bergerak dan memang inilah yang dihendaki sumah Hoat, yaitu membuat sepasang senjata lawan sibuk menghadapinya agar temannya dapat turun tangan. Des biarpun Hoat bok lama dapat menyelamatkan kepala dan lehernya, namun tetap saja pundaknya kena hantaman tongkat Im yang sencu sehingga ia terlempar ke belakang dan terhuyung-huyung, akan tetapi sumah Hoat juga mengeluh dan roboh miring. Hoat bok lama tertawa bergelak, lalu berlomcatan pergi menghilang. Im yang sencu tidak berani mengejar ketika melihat temannya terluka. Dia berlutut dan bertanya, bagaimana? Sumah Hoat menyeringai dan menarik napas panjang. Tangan kirinya, dari telapak tangan sampai kesiku berwarna biru karena tadi ketika ia menahan gemreng di akalah tenaga sehingga hawa sinkang lawan yang mendesaknya membuat lengannya terluka dan kemasukan hawa beracun. Akan tetapi sumah Hoat tidak mempedulikan diri sendiri, matanya memandang ke arah puncak, kedua matanya berlinang air mata. Dengan nekat ia kemudian meloncat bangun dan berlari mendaki pundak yang kini sudah tidak berguncang lagi. Batu-batu dari puncak telah menutup tempat di mana siang kuih dan siang hui berdiri, ribuan bongkah batu besar yang membentuk puncak baru. Bibi, bibi sumah Hoat sudah menyerungkan pedangnya dan tanpa mempedulikan lengan kirinya yang sudah biru itu dia mulai membongkar batu-batu besar seperti kelakuan seorang gila. Sabar dan tenanglah, sahabatku. Bagaimana mungkin kita membongkar batu-batu sebanyak dan sebesar ini yang sencung menghibur, akan tetapi ia pun ikut membantu kawannya membongkar batu-batu. Sumah Hoat tidak menjawab dan tidak mempedulikan kawannya, melainkan terus membongkar batu-batu itu sambil memanggil-manggil kedua orang bibinya. Bibi, tiba-tiba sumah Hoat melemparkan sebuah batu besar dan im yang sencung juga memandang terbelalak ketika tampak pakaian orang di bawah batu itu. Sumah Hoat mengulur tangan menangkap lengan orang itu. Biakan tetapi ia berhenti memanggil dan meloncat ke belakang ketika melihat bahwa orang di bawah batu itu sama sekali bukan bibinya, bahkan kini tampak bergerak-gerak dan muncullah sebuah kepala seorang kakek tua, kepala yang botak dan amat besar, dengan mata melotot dan mulut tersenyum-senyum. Melihat kakek yang kepalanya besar ini, im yang sencung segera mengayun tongkatnya tepat mengenai kepala yang rambutnya jarang itu dengan keras sekali. Tak akan tetapi tongkatnya terpental dan im yang sencung merasa betapa kedua telapak tangannya nyeri bukan main, seolah-olah bukan kepala orang yang dihantamnya tadi melainkan kepala terbuat dari baja murni. Kakek itu mengejapkan matanya, kemudian tubuhnya digoyang dan dia terlepas dari himpitan batu-batu, meloncat bangun. Kiranya kakek ini bertubuh pendek cebol, tubuh seperti anak kecil akan tetapi kepalanya lebih besar daripada kepala orang dewasa yang manapun juga. Monyet, kau orangnya Hoat Bok Lama, ya tangannya terulur dan angin dorongan yang keras membuat im yang sencung roboh terguling sungguhpun dia telah mengerahkan sinkang menahan. Tentu saja im yang sencung terkejut sekali dan cepat melompat bangun sambil melintangkan tongkat di depan dada siap bertanding. Jangan, lociampul. Dia sahabatku, malah memusuhi Hoat Bok Lama semua Hoat yang dapat mengerti bahwa kakek itu amat sakti segera berkata. Hehehe, kalau aku tidak tahu, apakah dia dapat bangun lagi? Hahaha, Hoat Bok Lama benar kurang ajar. Kalau tidak ada kau orang muda yang membongkar batu, kiranya aku si tua bangka akan mampus. Kakek yang bertubuh kecil dan berkepala besar itu tertawa bergelak sampai keluar air matanya. Tiba-tiba im yang sencung menghampiri kakek itu dan menjurap penuh hormat sambil berkata, mohon lociampul mengampuni boampul yang seperti buta tidak mengenal lociampul butek lojin. Mendengar disebutnya nama itu, Sumah Hoat terkejut bukan main dan memandang kakek itu dengan metle, terbelalak. Di dalam perantauannya pernah ia mendengar akan nama orang-orang sakti seperti dewa yang oleh dunia Kang Ou dianggap telah lenyap dari dunia ramai, orang-orang seperti Bu Kek Sian Su dan kedua adalah butek lojin. Teringatlah ia akan ciri-ciri orang aneh ini, bertubuh seperti kanak-kanak akan tetapi kepalanya besar. Pantah saja pukulan tongkat im yang sencu yang amat dasyat pada kepala kakek ini seperti tidak terasa tadi, kiranya kakek ini adalah orang yang memiliki kesaktian yang kabarnya seperti dewa itu. Maka ia pun cepat memberi hormat di depan kakek itu. Kakek itu memang benar Bu Tek Lojin, seorang yang sudah amat tua usianya dan sudah puluhan tahun tidak pernah terdengar lagi muncul di dunia ramai. Di dalam cerita Mutiara Hitam kakek yang sakti dan berwata aneh ini muncul, bahkan menjadi guru pendekar Pekong Tu Teng Haulem, suami dari pendekar wanita Mutiara Hitam. Kakek Bu Tek Lojin ini pula lah yang mengunjungi hitam dan mengadakan pelamaran atas diri Mutiara Hitam sebagai wali muridnya itu. Biarpun hanya beberapa bulan saja Teng Haulem menerima petunjuk dari kakek ini, namun kakek itu telah menurunkan ilmu yang dasyat-dasyat dan membuat pendekar itu makin terkenal. Setelah Teng Haulem menikah dengan Mutiara Hitam, Kakek yang aneh watak dan bentuk tubuhnya ini lalu menghilang dan tidak pernah terdengar lagi sepak terjangnya yang aneh-aneh. Karena itu dapat dibayangkan betapa keget dan heran hati Im yang sencu dan sumahwat ketika tanpa disangka-sangka mereka bertemu dengan kakek sakti ini secara demikian luar biasa. Ha ha ho ho ho. Engkau sudah mengempelang kepalaku satu kali, akan tetapi engkau bermata tajam dapat mengenalku, berarti sudah lunas. Kulihat gerakanmu tadi seperti ilmu dari Hoasan. Eh, bocah tak bersepatu seperti aku, siapakah si hengkau ini? Dan kau ini, bocah yang bertulang baik dan telah menyelamatkan aku dari himpitan batu-batu, kau siapa? Ah, sumahwat cepat menjawab, dia itu adalah sahabat saya yang terkenal dengan sebutan Im yang sencu, bekas tokoh Hoasan Pai. Adapun saya sendiri, saya bernama sumahwat. He he he, Im yang sencu? Nama sebutan yang bagus. Dan kau si sumah. Hem, kau berjodoh denganku. Eh, sumahwat, coba kau serang dengan seluruh kepandayan yang kau miliki. Tentu saja sumahwat terbelalak heran. Dia teringat akan kedua bibinya, maka dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu dan berkata, Harap lociampu sudi memaafkan Teocu. Sesungguhnya Teocu ingin membongkar batu-batu ini untuk menolong kedua orang bibi Teocu yang tertimbun batu. Setelah berkata demikian, kembali sumahwat membongkar batu-batu itu. Hai, ya, 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 ya. Jadi mereka itu tadi bibi-bibimu. Percuma, siapa dapat menyelamatkan dua orang wanita yang terhimpit batu-batu begini banyak? Mereka telah lewas dan mengapa masih harus mengganggu jenazah mereka yang sudah baik-baik terkubur seperti ini? Jarang ada orang mati dapat dikubur sehebat ini. Apakah engkau bersusah payah membongkar batu-batu ini hanya untuk menyaksikan tubuh mereka yang tentu sudah hancur? Bute lociampu benar sekali, sahabatku. Daripada membuang waktu membongkar batu yang tidak akan dapat menolong kedua orang bibimu, lebih baik kita mencari Hoatbok lama dan membalas kematian kedua orang bibimu, kata Im yang sencu. Ucapan ini menyadarkan Sumah Hoat. Dia meloncat bangun, pandang matanya beringas. Kau betul. Mari kita kejar dia. Heit, nanti dulu butek lojin berseru dan tampak bayangan berkelebat, tahu-tahu tubuhnya yang kecil sudah berdiri di depan Sumah Hoat. Aku tadi sudah merasakan gebukan tongkat si kaki telanjang akan tetapi aku belum melihat kepandayanmu. Dengan kepandayan seperti yang dimiliki si kaki telanjang, bagaimana mungkin melawan si gundul jubah merah? Apalagi, setelah aku bebas, si gundul busuk itu dapat berlari ke manakah? Hayo Sumah Hoat, kau seranglah aku. Sumah Hoat kelihatan ragu-ragu, akan tetapi Im yang sencu cepat berkata, suaranya terdengar gembira, Sumah Hoat, mengapa kau begini bodoh dan tidak cepat-cepat mentaati perintah gurumu? Tentu saja Sumah Hoat tidak bodoh, bahkan dia acar dik sekali. Kalau tadi dia kurang perhatian adalah karena hatinya berduka oleh kematian kedua bibinya dan marah kepada Hoat Bok Lama. Kini ia teringat betapa besar untungnya kalau dia bisa menjadi murid orang sakti ini, maka biarpun lengan kirinya terasa nyeri, dia memasang kuda-kuda dan berkata, Baik, Teocu mentaati perintah lociampul. Teocu menyerang tubuhnya sudah menerjang maju, kedua kakinya melakukan gerakan aneh dan ketika ia menggerakkan kedua tangannya, angin menyambar ke arah leher dan pusar kakek itu. Cus! Cus! Heiih! Dari mana engkau memperoleh ilmu setan ini? Butek Lojin berteriak sambil membelalakan kedua matanya, mengelus-elus leher dan perut yang tadi tercium ujung jari tangan Sumah Hoat. Pemuda ini sendiri sudah terhuyung ke samping dengan kaget sekali. Ketika ia menotok tadi, jari tangannya seperti menotok air saja, bahkan tenaga singkangnya seperti terbanting membuat ia terpelanting ketika dari tubuh kakek itu timbul hawa mukjizat yang melawannya. Maklum betapa saktinya kakek aneh ini, Sumah Hoat menjatuhkan diri berlutut. Teocu mohon petunjuk. Butek Lojin mengerutkan alisnya yang tebal putih. Di dunia gila ini banyak sudah kulihat dan temui orang-orang gila yang memiliki kepandayan seperti setan. Biarpun mereka semua sekarang telah menjadi setan-setan, entah di neraka, entah di mana, akan tetapi mengenang kepandayan mereka, aku masih bergidik. Pak Kek Senong dan Lem Kek Senong memiliki ilmu kepandayan istimewa, tidak perlu bicara lagi tentang ilmu kepandayan suling emas dan keturunan-keturunannya. Dahulu, di empat penjuru dunia terdapat datuk-datuk golongan hitam yang seperti raja-raja kejahatan. Mereka adalah Butek Siul Lem dari Barat, Tai Lek Kowong dari Timur, Jin Cham Hoa Ong dari Utara, dan Siaw Bin Lomo dari Selatan. Namun mereka semua itu masih tidak mampu menandingi kedasyatan, kegilaan dan keseraman adik suling emas yang telah menjadi murid iblis-iblis sendiri, bernama Kamsian Eng. Heh, orang muda, gerakan kakimu tadi bukankah dari Capsa Sengkeng, dan serangan tanganmu yang aneh tadi miripin yang Tiam Hoa Ong? Padahal dua ilmu itu dahulu milik Kamsian Eng si wanita iblis. Beliau adalah nenek kecu Sumah Hoa Ong berkata, Aih, pantas, pantas kakek yang sudah tua sekali itu berlomcatan seperti seorang anak kecil. Dia memang mempunyai seorang putra sumakyat yang licik dan jahat sekali, jadi dia, dia adalah ayah tecu Sumah Hoa Ong berkata cepat, suaranya keras karena ia merasa mengkal sekali, sungguhpun ia tidak dapat membantah akan kebenaran kata-kata kakek ini. Hahaha, besar sekali untungku. Pernah aku mengambil murid calon suamimu tiara hitam, sekarang aku mengambil murid seorang keturunan keluarga suling emas, biarpun dari keluarga yang gila dan jahat. Eh Sumah Hoa Ong, di dalam dirimu engkau condong kepada yang jahat atau yang baik? Tentu saja yang baik, lo ciampul. Im yang sengcu mendengarkan percakapan itu penuh perhatian dan diam-diam ia merasa terharu mendengar pengakuan sahabatnya. Dia pun percaya bahwa sebetulnya sahabatnya yang berjuluk JHW ASEAN itu tidaklah memiliki dasar watak yang jahat, memiliki sebuah penyakit yang ditimbulkan oleh dendam kebencian terhadap wanita sehingga terciptalah dorongan nafsu wirahi yang tidak wajar di samping kekejaman yang amat mengerikan terhadap kaum wanita. Butek Lojin memandang dengan matanya yang tua dan mulut yang tak berfergigi lagi. He he, kalau engkau mengerti yang baik, coba terangkan, apakah kebaikan itu? Tanpa ragu-ragu Sumah Hoa Ong menjawab, apa yang baik menurut perasaan hati Teo Chu, itulah baik bagi Teo Chu. Im yang sengcu mengerutkan alisnya dan menganggap betapa piciknya jawaban sahabatnya itu. Akan tetapi Butek Lojin tertawa bergelak sampai keluar air matanya. Huah ha ha ha, berbahaya sekali. Perasaan hati dapat dikuasai nafsu sehingga bukanlah hati yang murni yang akan diturut, melainkan nafsu. Akan tetapi, setidaknya engkau jujur, muridku. Mengaku apa adanya, tanpa ditutupi kepalsuan. Bagiku, masih lebih ku hargai seorang penjahat yang mengaku dirinya jahat daripada seorang baik yang menyombongkan kebaikannya. Nah, mulai sekarang engkau menjadi muridku yang bungsu, murid terakhir sebelum aku lenyap di telan maut. Engkau siap menerima warisan ilmu-ilmuku? Teo Chu siap, suhu. Nah, kalau begitu, mari kau ikut aku pergi dari tempat ini kakek aneh itu bangkit dan Sumah Hoat juga bangkit berdiri. Hei, nanti dulu, Sumah Hoat. Apakah kau lupa untuk membalaskan kematian kedua orang bibimu yang sengcu menegur? Sumah Hoat memandang gurunya. Suhu, Teo Chu harus membunuh Hoat Bok Lama dan membasmi bengkau palsu yang mereka rampas dari tangan kedua bibi Teo Chu yang telah tewas. Setelah itu baru Teo Chu akan mengikuti Suhu. Butek Lojin mengerutkan alisnya. Mengapa kau hendak membunuhnya? Untuk membalas dendam kematian kedua bibimu. Sumah Hoat yang cerdik itu ternyata sedikit banyak telah dapat menyelami dan mengenal watak gurunya yang amat aneh itu. Ia menggeleng kepala dan menjawab, sebagai murid, Teo Chu harus mencontoh Suhu. Suhu sama sekali tidak mendendam kepada Hoat Bok Lama padahal Suhu dicelakainya. Tidak, Teo Chu bukan hendak membunuhnya karena dendam, melainkan karena Teo Chu harus memberantas kejahatan yang dilakukan Hoat Bok Lama dan anak buahnya. Teo Chu harus menolong dan melindungi orang-orang dari ancaman perbuatan jahat mereka. Kembali kakek itu tertawa bergelak, Hahaha, pikiran keruh, pendapat yang kacau balau. Siapakah hengkau ini yang dapat memberantas kejahatan yang dilakukan orang-orang? Siapakah hengkau ini yang dapat menolong dan melindungi orang-orang? Hayalan kosong melumpong. Akan tetapi selama ucapan dan perbuatanmu sejalan dengan isi hatimu, engkau jujur dan tulen. Hayalah, aku pun ingin sekali mengetuk satu kali kepala Hoat Bok Lama yang botak, Hahaha. Setelah berkata demikian, Butek Lojin yang masih tertawa-tawa itu menyambar lengan suma Hoat, meloncat dan sekali berkelebar tubuhnya dan tubuh murid barunya lenyap di balik tumpukan batu-batu yang longsor dari puncak tadi. Im yang sencu menarik napas panjang. Dia merasa senang sekali bahwa sahabatnya telah menjadi murid kakek aneh itu. Dia tidak merasa iri hati, karena dia sendiri tidak mempunyai keinginan menjadi murid siapapun juga, bahkan dia telah melepaskan diri dari ikatan Hoa San Pai. Im yang sencu adalah seorang yang ingin bebas, tidak mau terikat oleh peraturan, tidak mau mencontoh guru yang sudah dicetak untuk murid, ingin hidup bebas lahir batin. Akan tetapi, di dalam hatinya terdapat rasa simpati yang besar terhadap JHW ASEAN suma Hoat, perasaan yang timbul di luar kesadarannya. Dia merasa kasihan kepada suma Hoat, maka kini merasa girang bahwa sahabatnya itu menjadi murid seorang pandai. Terima kasih telah menonton!